Oh, bisa diangkat! Oh, no, this is not good. Halo teman-teman semuanya. Welcome back to Pyrosius Channel. Di game, Art Survival Ascended. Let's go, kita lanjut lagi main di Aberration, guys. Nah, kemarin kita udah berhasil dapet giling dengan level tinggi 2 ekor. Dan udah aku mulai breeding di sana, guys. Let's go. Udah banyak tuh ibu-ibu baru. Dengan status maksimal, ya. Ini aku segini aja, guys. Kayaknya udah cukup lah, ya. Segini aja. Ini udah mulai. Harusnya sih udah banyak melahirkan. Oh, what the hell? Anaknya udah 142. Nanti ini aku cek, guys. Terus kita juga udah punya Ravager warna-warni. Kayaknya masih ada lagi yang mutasi di sini, guys. Ini udah banyak, nih. Tinggal di cek aja ada yang mutasi atau enggak. Tuh, udah ada 78. Di sana udah ada 100. Terus, guys. Aku udah nge-leveling 1 yiling. Nah, ini dia. Aku dapet 1 yiling mutasi dengan warna oranya. Eh, 1 mutasi di bagian ibunya, guys. Walaupun mutasinya enggak jelas, enggak apa-apa, guys. Yang penting sementara kita pakai sebelum jadi ultimate yiling. Dengan imprint 100% dan juga udah lumayan ku-leveling. Naik levelnya udah lumayan banyak. Damagenya 1400. Tapi tetap, guys. Ternyata damagenya yiling itu, ya... Enggak seberapa, guys. Oh iya, kita kasih nama dulu yiling kita, guys. Let's go. Kita kasih nama. Ada yang kasih nama? Showei dari Afif. Afif, bang. Katanya namanya kayak Cina-Cina aja, bang. Biar mirip dari tempat dia berasal. Yoi. Nah, aku udah bikin link storage-nya udah ini, guys. Udah aku bikin 3 biji, guys. Nah, ternyata link storage itu, walaupun 3 biji, dia itu terkoneksi satu sama lain, guys. Jadi, nggak terpisah, ya. Slot-nya hanya 50, guys. Mau kalian bikin 100 link storage juga, dia share jumlah storage-nya, ya. Jadi, nggak bisa lebih dari 50, guys. Satu. Mungkin satu tribe, kali ya. Nggak tahu juga. Atau itu hanya personal, guys. Mungkin kalau kalian punya tribe, coba kalian cerita, deh, guys. Itu tribe atau personal, ya. Ini udah ngelink dengan metal kita yang sana, terus fiber dan juga batu yang ada di sini, guys. Oh iya, guys. Ternyata, guys, Dire Bear kita itu lupa belum kita kasih nama, guys. Dia masih kesepian di sini, menunggu madu. Bentar, bentar. Kita cek dulu, guys, Dire Bear kita. Loh? Kok madunya hilang? Nani? What? Dire Bear ini tidak menunggu apapun di sini, guys. Madunya di spawn. Oh my God. Oke, kita kasih nama dulu, ya. Nah, ada yang kasih nama. Alia dari Zero FF. Ini udahlah, guys, ya. Biar di sini aja dulu, guys. Lagian ini Dire Bear juga belum berguna. Hanya untuk ngambil madu. Dan kemarin itu madunya untuk... Ini, guys. Untuk teming. Untuk teming roll rate, ya. Sebenarnya madu masih bisa sih untuk bikin exceptional kibel, guys. Cuma nanti kita belum punya telur spesialnya. Harusnya telur rockdrake, sih. Tapi kita belum kembali ke sarang rockdrake. Terus, guys. Aku udah kembali lagi dengan membawa dino ultimate kita, guys. Ini kenapa, ya? Ngebug, guys. Setiap aku lockout, display-nya ngebug, guys. Jadi harus kayak ditaruh lagi. Tuh. Ada Ragna, ya kan? Terus ada... Siapa lagi, nih? Eh? Kok aku taruh ke situ doang? Dia nongol, guys. Oke, ada Leonidas. Ada Alcanfor. Lah, malah gedean si Argentapis-nya, ya. Iya, sih. Nggak mungkin juga. Karkanya ukuran real, ya. Terus kita juga punya Fire Wyvern di sini, guys. Nah, itu kan belum kita kasih nama, guys. Aku juga udah pilih namanya dari komen kalian di video sebelumnya, ya. Let's go. Langsung aja kita kasih nama, guys. Nah, ini tuh ada yang kasih nama. Sazam dari Orca, ya. Oh, dia nggak ganti, guys. Harus diganti dari Dino-nya, kan? Harus diganti dari Dino aslinya, guys. Nggak bisa langsung ditaruh di situ, ya. Oke, oke, oke. Nah, ini dia, guys. Ultimate Wyvern kita yang lahir dengan level 400. Nah, ada yang kasih nama tadi. Sazam dari Orca, ya. Oke, terus... Yang Fire Wyvern-nya. Kita kasih nama juga sekalian. Ada yang kasih nama. Toruk dari Vino Callen. Oke, sudah kita kasih nama semuanya. Masukin lagi ke tempat display-nya. Sayangnya kalau kita lock out, terus kita login lagi, guys. Ini tempat display-nya berubah, guys. Hilang dia, guys. Nggak tahu kenapa begitu, ya. Tuh. Namanya udah berubah, ya. Shazam, Toruk, Alkanfor, Leonidas, dan juga Ragna, guys. Ini adalah kelima Dino kita yang udah kita ultimate-in, ya. Nah, ini tuh ada fitur lucunya juga, sih, guys. Ada bisa diperbesar nggak, sih? Aku tahunya ini, guys. Di pet tuh jadi kayak ada animasinya gitu. Lihat, tuh. Kayak animasi level upgrade-nya. Oh, iya, guys. Aku ingetin lagi, guys. Jangan lupa, guys. Bantu channel Pyrocellus dengan cara di-like videonya dan subscribe buat temen-temen yang baru join, guys. Jangan lupa di-subscribe, guys. Kayaknya nggak ada fitur ngerubah ukurannya, ya. Ini karkat dan juga keratonya. Harusnya agak gede gitu nggak, sih? Tidak ada pengaturannya. Ya udahlah, ya, guys, ya. Oh, iya, guys. Hari ini tuh aku mau ke Cave of Shadow, ya. Cave kedua kita yang ada di Blue Zone, guys. Nah, itu tuh letaknya ada di air, ya. Jadi aku harus melewati air Iberation yang sangat berbahaya. Dipenuhi dengan belut dan segala macem. Jadi aku butuh Dino air. Rencananya aku mau teming. Hari ini tuh aku mau teming Baryonyx. Dan kita bakalan pergi ke Artifact of the Shadow, guys. Nah, aku udah siapin trap-nya. Nih trap-nya agak ngawur, ya, guys, ya. Karena Dino sekarang tuh udah nggak bisa lagi trap cemplung, guys. Mereka udah kayak tahu gitu, loh. Eh, iPad finding-nya itu udah pinter banget, guys. Let's go lah kita cari, guys, Baryonyx, ya. Karena kita udah pernah ketemu Baryonyx. Saatnya kita mencari Baryonyx dengan level yang tinggi, guys. Level tinggi. Wait, kita setting dulu. 210 tentunya. Terus level 145. Ada. Uh, ada dua, guys. Let's go. Dua Baryonyx. Tapi kita cuma butuh satu, ya. Kira-kira yang mana yang paling deket, guys? Yang ini enak kali, ya, guys, ya. Aduh, ini di tengah laut, guys. Ini agak susah mancing ke pinggirnya, guys. Nah, ini aja kali, guys, ya. Oke, agak di pinggir-pinggir gitu. Oke lah, yang ini aja, guys. Kita cari medan yang paling gampang, ya. Satu arah ke arah polimer, guys. Oke, semoga ini bukan red zone yang ada ininya, ya. Yang ada radiasinya, guys. Let's go lah. Kita langsung ke sana aja. Kita ready semua barang-barang kita. Let's go. Kita menuju Baryonyx. Jujur sih, aku lebih suka pake healing daripada rockdrick, guys. Lebih terkendali, lebih aman pake healing, guys. Enak. Oke, Baryonyx-nya ada di sana. Di tempat apakah itu? Ini dekat pohon-pohon yang kayak gini, guys. Bau-baunya radiasi nggak, nih? Buka aja belum, ya. Ini antara perbatasan radiasi dan nggak, nih, guys. Deket-deket red zone, nih. Rame nggak, ya? Tunggu, kita ngetest radiasinya dulu, guys. Kebetulan healing ini kebal radiasi juga, ya. Jadi enak, guys. Kita tinggal pake hazard. Oke. Aman. Tuh, guys. Kalau bubdog kalian kayak bercahaya-bercahaya kuning gitu, berarti dia ngedetect ada max level dino, guys. Dan kasusnya kali ini adalah Baryonyx kita level max. Wow! Kenapa ada pyromen di situ? Are you kidding me? Katanya spawn rate-nya udah dipindah ke atas. Oh, mungkin karena kita belum dino wipe kali ya, guys, ya. Jadi di sini masih ada pyromen. Oh, no. Ini bener-bener nggak cocok banget, sih. Pyromen di sini tuh bener-bener kocak, guys. Level berapa dia? Aduh, aku nggak mau lagi lah. Blunder gara-gara pyromen, guys. Itu warnanya sama kayak yang punya kita di the center, ya. Mau mana level 119 lagi, guys? Oh, my God. Kita buang dia ke bawah kali ya, guys, ya. Let's go, let's go, guys. Kita pancing dia ke bawah, guys. Jangan lama-lama digigit. Jangan lama-lama. Wih, wih, wih. Radiasi, guys. NANI? Oh, my God. Oh, my God. Nyangkut dulu lah di sini. Pake armor dulu, guys. Oh, my God. Aman, kan? Aman, guys. Ini kebakarannya lama banget, dah. Oh, my God. Ini nyusahin banget, guys. Pyromen, guys. Kita tembak aja kali ya. Oh, iya, guys. Ini kan bisa nembak ya, yiling kita, ya. Tunggu, tunggu, guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, kita nempel di sini aja. Terus kita tembakin untuk Pyromen. Kena nggak? Kena nggak, guys? Oh, kena, kena, kena. Nice. Nice. Oke. Apakah bakalan ngumpul start-nya, guys? Nggak kelihatan, guys. Kepala aku lagi pusing, nih. Gara-gara kena radiasi. Aduh, dia nggak kelihatan lagi. Mana dia, guys? Ngilang. Wah. Nggak bener, nih, Pyromen, nih. Mana kepala aku pusing lagi, nih. Nggak bisa ngeliat. Yang penting dia jauh, lah, ya, dari Berionic-nya, guys. Masalahnya kita mau teming Berionic, tuh, deket-deket sini, guys. Pergi ke mana dia, guys? Tuh, ada Megalu, guys. Megalu nggak mungkin ngangkat iling, kan? Biasanya Dino-Dino manjat itu nggak bisa diangkat, guys. Sumpah hilang, guys, tuh, kan? Ini tuh perbatasan antara radiasi dan nggak radiasi, guys. Ini nanti kalau aku lagi turun, pasang trap, tiba-tiba aku disergap sama Pyromen-nya, kan? Nggak lucu, guys. Oh, bisa diangkat! Oh, no, this is not good. Oh, no, this is not good. Lapa dua, lawan satu. Let's go! Makan, tuh, ha? Kau kira aku tidak ready? Ternyata iling bisa diangkat, guys! Oh, my God. Megalosaurus bisa ngangkat iling! Oke, oke, trap-nya kita taruh sini aja, guys. Kayaknya di sini relatif aman, selain si Shadow Man. Tunggu lah, aku mau pastiin dulu, guys. Shadow Man tadi bener-bener hilang ya, dari sini ya. Eh, kok Shadow Man, sih? Pyroman, astovirullo, Pyroseus. Oke, Pyroman. Oh, beneran hilang, guys. Oh, enggak, ini dia, guys. Kemana dia? Tunggu, tunggu, guys. Kita pastikan dia hilang ya, guys, ya. Kok dia kayak di dalam batu gitu, guys? Jatuh? Sejak kapan dia jatuh? Oh, ya. Good. Oke, good. Good shit. Dia jatuh, guys. Saatnya kita bikin trap Baryonic. Nah, gitu dong. Enggak rusuh, ya. Emang Dino 1 tuh rusuh banget, guys. Udah di nerf, harusnya spawnnya itu ada di surface, di permukaan. Tapi karena kita belum di No Wipe, jadi dia masih ada di sini. Ini sisa spawn-spawn kita yang dulu, guys. S2 lah, kita bersihin dulu. Dari makhluk-makhluk halus. Oh, my God. Oh, wait. Kenapa tiba-tiba jadi merkumpul ini semua makhluk halus di sini, guys? Oh, no. Mana ini yang bisa nge-grab? Nge-grab lagi, ya. Ya, gimana ya? Kita suruh nyerang Dino kita yang ini. Oh, kita tembakin dari atas aja, guys. Karkinos kayaknya kebal peluru, deh. Karkinos kebal peluru, guys. Tapi nggak dengan Basilix, sih. Basilix masih bisa, sih. Udah, lah. Kita keluarkan aja, guys. Aku percaya sama Bruschi, guys. Gelut, Bruschi. Gelut, 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 gelut. Bruschi! Oke. Karkinosnya jauh, guys. Oke, kita bantuin Bruschi. Aku cuma takut sama Karkinosnya karena dia bisa ngangkat, guys. Oke, nice, 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 nice. Oh, gila. Keras juga ini Basilix, ya? Oke, mati, guys. Oke, sekarang kita pancing Karkinosnya. Oke, dia kesini, guys. Kita suruh gelut dulu sama Bruschi, ya. Iya, kan? Abis itu kalau dia ngangkat Bruschi, baru kita pukul, guys. Rusu banget, ya. Emang, Karkinos, nih. Gas! Wuhu! Nah, gitu, guys. Gitu, guys. Ini kita gelutin dia. Dia ngangkat si Bruschi. Apa ini? Debu-debu dari Karkinos ini melek banget. Sokore, loh. Kayaknya Bruschi harus stand-by follow kita, deh, guys. Tunggu, tunggu. Kita suruh Bruschi follow. Anek, guys. Oke lah, kita pasang trap-nya di sini, ya. Gak ada lagi, kan? Makhluk halus yang mau ngantri di sini. Emang, emang kurang ajar pada mau ngantri semuanya, guys. Kita pasang ketebalan tiga. Nice. Terus kita pasang bear trap di sini. Dan juga di... Oh, gak bisa, ya? Terlalu dempet, ya? Cuma bisa satu-satu, guys. Oke, 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 oke. Afif, kita ambil dulu. Eit, eit, eit. Volume, volume. Oke, saatnya kita pancing. Eh, tunggu, guys. Pintunya kita taruh quick slot dulu. Nah. Kita tembak dari sini bisa gak sih? Harusnya sih bisa, ya. Tembak pake slot gunnya lah. Kena gak? Kena, guys. Kena, guys. Kena, guys. Oke, kena. Nice. Oke, oke, oke. Wuhuuu. Biar dia terjebak di dalam sini, guys. Oke. Oke, nice. Kita tutup sini, kita tutup sini. Oke, ketrap, kan? Itu di dalam atau di luar, ya? Semoga dia di dalam, guys. Semoga dia di dalam, guys. Oh my God, dia di luar. Astaga. Stupid, stupid. Ntar kita muter dulu, kita muter dulu. Oke, udah kebuka, ya? Oke, oke. Putaran terakhir, putaran terakhir. Let's go. Oh, dia gak masuk. Oh, agak jau, guys. Agak jau, guys. Oke. Ah, Baryonyx-nya. Oke. Di dalam dong ini. Gak mungkin di luar, kan? Fix di dalam, guys. Akhirnya kita berhasil nge-trap Baryonyx. Kurang ajar ini, guys. Aduh. Yaudah lah, tinggal ditembakin aja, guys. Harusnya ini gak butuh seberapa tembakan, sih, guys. Lumayan tebal juga torpornya, ya? Aku kirain bakalan cepet. Oke, nice. Oh, dia butuh daging ikan, guys. Wait a minute. We need a fish. Eh, apakah diplokaulus ikan, guys? Bukan, guys. Dia salamander, guys. Kita butuh daging ikan. Aduh, ada. No. Ada kartinos lagi. Apakah ada koe laknat dan sabertooth di sekitar sini? Yang deket-deket pinggir, gitu. Coba kita cari dulu, guys. Koe laknat. Banyak banget ini. Seribu koe laknat. Tarik di dingin, bro. Oke, ada banyak salmon di sini. Nice, nice, nice. Cari yang paling pinggir, guys. Nah, itu yang sana, tuh. Aman kah ke sana, guys? Dalam gak sih ini, guys? Gatau juga nanti kita kena stun Baryonyx lagi. Kita kill aja dulu kali ya Baryonyx-nya, guys. Dia gak ganggu, sih, tapi, guys. Ayo, mohon, 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 mohon. Oke. Oke, nice. Let's go, Baryonyx. Here we go. Masih turut, kan? Aman, kan? Oke, aman. Karkinos aman. Aman. Di sini tuh gak boleh sembarangan, guys. Kalau kita sembarangan, habis, guys. Musuhnya kurang ajar, kurang ajar semua soalnya. Oke, 17%. 25%. Oke. Makanya lahap, guys. Walaupun nambahnya dikit, tapi makanya lumayan lahap, ya. Kita tinggal tunggu Baryonyx-nya. Abis itu kita bawa ke base. Kita leveling bentar. Abis itu kita lanjut ke cave, ya, guys, ya. Oke. This is it. Everrun Baryonyx. Walaupun timingnya agak nyusahin, ya. Nih, trap-nya kalau kalian mau cobain kayak gini, guys. Atau kalian punya trap yang lain, aku gak tau juga, sih. Eh, aku tuh taunya trap-nya begini, guys. Soalnya sekarang trap cemplung itu udah gak work lagi, guys. Sama Dino-Dino Abrasion nih. Eh, Dino-Dino Asa nih udah gak work lagi, guys. Let's go lah. Kita pulang, guys. Baryonyx. Berarti kita udah harus bakar metal di rumah, ya, guys, ya. Tapi stok metalku masih banyak, sih, guys. Apakah ini harus dinyalakan lagi? Kompor-kompor kita yang lama, yang sudah usang. Atau kita nunggu udah ngelawan satu boss untuk pakai steamforge aja kali, ya, guys, ya. Soalnya stok metalku masih lumayan banyak, sih. Kayak apa sih bedanya, guys? Everrun Baryonyx. Kayaknya tuh bedanya di bagian perutnya ini doang bercahaya sama tanduk-tanduknya, ya gak sih? Yang lainnya kayaknya sama aja kayak Baryonyx biasa. Everrun Baryonyx. Mari kita lihat statusnya. 6.400 darah dan 451 gemek. Wow. Lumayan besar. Baryonyx ini cukup sempit, guys. Karena nanti di dalam cave-nya itu, guys, itu air semua, guys. Banyak menyelam-menyelamnya. Jadi kita butuh Baryonyx. Aku coba bakalan leveling sedikit, ya. Mungkin bakalan naik 30 level atau 40 level. Lumayan lah buat kita modal pergi ke cave, guys. Oke, tempatnya shadow lumayan jauh dari tempat yang belum kita eksplor, guys. Oh iya, guys. Aku mau sekalian ambil obsidiannya dari kemarin. Mau nyari obsidian-obsidian gak kesampaian, guys. Harusnya di blue zone-blue zone sekitar sini tuh ada obsidian gak sih, guys? Saya ingatku dulu aku dapet obsidian tuh di sekitaran blue zone gini. Tapi emang agak sulit sih ngelihatnya. Soalnya dia warnanya... Hitam-hitam gitu, guys. Oh, mungkin nanti di cave ada obsidian kali, guys, ya? Entahlah. Aduh, banyak banget megalosaurus, guys. Iwiling bisa diangkat lagi ya mau megalosaurus. Sangat-sangat di luar nalar ya. Emang the king megalosaurus, guys, kalau di map ini tuh. Rajanya Eberation dia tuh. Mana dia dapet buff peningkatan damage di malam hari. Eberation dianggap selalu malam hari. Jadi OP banget gak sih megalosaurus disini, guys? Makanya kemarin waktu lawan final boss, aku pilih megalosaurus, guys. Oke, guys. Ada di bawah sana, guys. Tuh. Cave-nya ada di bawah sana. Kita harus nyemplung dengan berionix. Dan harus cepat-cepat menyelam ke dalam sana, guys. Kalau gak, kita digrebe sama karkinos kan gak lucu, ya? Disini juga gak ada ya obsidian, ya? Sudah lah, kita mulai dari sini aja, guys. Oh, apa nih? Loh, lagi recharge, guys. Bulldog kita. Iya, kak. Bulldognya lagi recharge. Oh, no, no, no. No, no, no. Jangan panggil pasukanmu, ya? Sabar. Aku recharge dulu. Tuh, mana tadi reaper-nya? Eh, itu apa tuh? Loncat-loncat tuh. Oh, ini. Kambing. Oh, no. Oke lah, langsung aja kita keluarkan berionix kita disini, guys. Seperti biasa. Jangan tinggalkan dulu. Dino kita, jangan dimasukin dulu. Oke. Nice. Oke, berionix-nya itu udah naik lumayan banyak. 50 level-an, guys. Darah-nya aku naikin 15.000. Dan damage-nya 1.200. Semoga ini cukup, ya. Kita bakalan pake baju diving dulu. Let's go. Karkinov udah mulai loncat. Loncat, loh. Bodo amat. Bodo amat, guys. Kita harus nge-dive disini, guys. Aduh, ada berionix juga. Apakah berionix kebal dari stun berionix, guys? Oh, no. Dikejar nggak, ya? Aku paling malas di stun-stun kayak gini, guys. Ini cave-nya menurun ke bawah gini. Ini berionix agak sulit, ya. Giat. Berenangnya horizontal gini. Gak bisa vertikal, Kakamu. Bapak berionix. Oke. Kita udah sampe dasarnya. Aman, guys. Gak dikejar, kan? Gak dikejar, ya. Berionix tetap horizontal gini, guys. Oke. Ini dia. Artifact of the Shadow. Ini dia. Apa sih ini? Tolong biarkan aku naik. Oke, nice. Oke, apa kira-kira, guys? Goanya? Oke. Ini dengan settingan bloom-nya aktif, ya, guys, ya? Oke, kalau nggak salah, saya ingatku kita harus ke bawah. Oke, banyak metal di sini. Please, ada obsidian, please. Adanya blue jam. Nggak ada obsidian. Isinya hanya blue jam. Wait a minute. Nggak ada beneran, guys. Di dalam air ada nggak? Satu gitu, Kak. Obsidian gitu. Kayak ini kita ke mana, ya? Kayaknya nggak ke dalam air, deh. Sana kayaknya, guys. Kita coba ke dalam goa itu dulu, ya. Terakhir kali itu masuk sini udah lama banget, guys. Masih ingat nggak nih kita cave-nya, guys? Oke. Kita lurus aja. Berionix masih muat. Aman. Nice. Ah, ini dia, nih. Kalau nggak salah, ini turun ke bawah, ini, guys. Sampai ke bawah banget, ini. Putar ke bawah banget. Mau potong jalan nggak, guys? Kayaknya nggak bisa, deh. Kita cari jalan dulu, lah. Sekalian nyari loot drop. Kemarin itu ada kelewatan loot drop biru, ya. Kalau nggak salah di cave sebelumnya, guys. Iya nggak sih? Soalnya ada yang komen gitu. Pas aku tonton ulang, emang kelewatan. Nggak. Memang harus fokus, guys. Seperti biasa, cave-nya sepi. Alhamdulillah. Ular menyamar. Cukup sepi. Dan tidak ada loot drop juga. Kayaknya loot drop-nya pas pulang, deh. Ini dikasihnya, guys. Oh, itu loot drop, kah? Kita harus turun sampai paling bawah, guys. Oh, itu tuh. Ke bawah sana, guys. Ke bawah sana, ke bawah sana, ke bawah sana. Bisa nggak ya pakai berionix, ya? Aduh, aku lupa pasang ini, guys. Eh, ganti armor dulu lah. Ini udah nggak. Udah nggak pakai oksigen. Masih juga. Ganti healing kali, ya? Nanti pas nyelam, ganti berionix lagi, guys. Oke, 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 oke. Soalnya healing itu... Gino renang paling kocak. Healing bisa gliding nggak ya di dalam sini, ya? Tak salah. Oke, nanti kita bisa gliding di bawah sini, guys. Oh, bisa! Oh my god! Bisa nge-dash, guys. Wah, ini enak banget nih buat cari loot drop di sini, nih. Soalnya dia kayak... Cave-nya itu naik turun-naik turun gitu, guys. Tapi kalau ada healing, mah... Healing, healing. Cuma pintu masuknya harus berionix, sih, guys. Healing membuat game ini menjadi easy-peasy, guys. Membuat abrasion menjadi easy-peasy. Tetap tidak ada obsidian di sekitar sini. Udah lah, langsung aja, guys. To the point, lah. Langsung aja, guys. Kita ke bawah sana. Oke, kalau nggak salah ini kita harus berenang lagi, nih. Harus nyelam lagi, guys. Obsidian emang pelit, guys. Kalau di abrasion, nih. Oke. Oh my god. Tempa bumi terus. Embryonix! Nice go! Oksigen, jangan lupa. Oke, nice. Nah, ini guanya panjang, nih, guys. Kalau berenangnya pakai dino... Bukan dino renang. Bisa-bisa meninggal... Kehabisan oksigen. Oke, dapet apa aku tadi, tuh? Nge-kill apa? Kok dapet black proc? Teri, mau bite, kah? Oke, semakin banyak. Angler J, lumayan. Pasukan angler fish menyerang. Oh, no, no, guys, guys, guys. Oh, wait. Kuat, 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 kuat. Udah lah, guys. Kita skip aja kali, guys, ya. Itu ada ujubis. Ada ujubis. Stone! Hmm, mamam. Emang enak, nih, stun Beryonix. Hah? Emang enak, nih, stun Beryonix. Oke, nice. Skip aja, guys. Banyak! Banyak ini, ubur-ubur, guys. Bahaya, nih. Mending kita lanjut aja, guys. Nggak usah gelut, nggak usah gelut, nggak usah gelut. Wow, ngeris sekali, tuh. Wajah angler fish-nya. Bodo amat. Stone! Oh! Nah, stone kalian semua. Oke. Wow! Ini disambut Karkinos. Karkinos bisa ngangkat Beryonix, nggak, ya? Semoga nggak bisa, guys. Semoga nggak bisa, guys. Tunggu, guys. Ke darat dulu, guys. Ke darat dulu, guys. Oh, my God. Oh, my God. Ada anaknya! Hah? Wah, wah, wah. Itu anak Karkinos? Banyak banget? Serius? Wah, wah. Lu bodoh. Guys, bisa di-taming nggak ini, guys? Level berapa tapi tadi, ya? Bayi dalam goa itu bisa diambil nggak, ya? Kita cobain, ya? For science, ya? Tunggu, tunggu. Ini belut-belut ini. Hilangin dulu, guys. Level 70, guys. Ada dua bayi kembar. Sabar, sabar. Sorry, sorry. Kepukul. Oh, dia mati, ya, belutnya. Coba, ya, bayi di dalam cave. Eh, masih ada belutnya, guys. Nah, lo. Mati, lo. Karkinosnya mati juga satu, ya? Oh, bisa, lo. Oh, wow. Tapi, buat apa Karkinos level segini, guys? Eh, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin siapa tahu nanti berguna, ya? Aku ambil yang warna silver aja, guys. Let's go, bayi Karkinos! Ternyata di no cave di sini bisa di-taming juga, guys. Tapi dari bayinya, ya. Oke, oke. Biasanya di no cave itu levelnya berlebihan gitu, guys. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut, guys. Udah gelap banget di sini, guys. Udah sangat gelap. Oh, ada Karkinos lagi. Kurang-kurang nggak lihat. Kan tuh 500 damage. Nah, aku jatuh, bro. Oh, no, aku jatuh. Disetun Baryonyx, kah? Oh, no, guys. Oh, no, guys. This is not good, guys. This is not good, guys. This is not good. Oh, no. Stupid. Oh, stupid. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Baju renang, oh. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Glut, 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 glut. Baryonyx. Glut. Baryonyx, mau glut nggak ya? Ini bisa kita kill nggak, guys? Oke, nice. Oke, kill, 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 kill. Kita tolongin dulu Baryonyx kita, guys. Oh, no. Oh, dia masih bisa ngelawan, guys. Gila, Baryonyx. Cakep banget. Uh, Baryonyx kita melawan, guys. Biarin, biarin dulu, biarin dulu, guys. Oke. Kelar, kah? Oh, gila, kelar, guys. Kelar, kah? Enggak, Baryonyx kita mati, kah? Baryonyx kok mati? Eh, ini kok nggak bisa gelut di bawah air, ini? Nggak bisa gigit, kah? Nah, Fajar, di bawah air. Huh? Oh, f**k. Nah, Fajar nggak bisa mangap di bawah air, guys. Oh, no. Pakai healing, kah? Healing di bawah air, gitu? What the hell? Mati, kah, Baryonyx-nya? Masa secepat itu, sih? Nggak, loh. Belum mati, guys. Aku nggak tahu dia di mana, guys. Tunggu, tunggu. Healing bisa nggak gelut di bawah air? Ya, lumayan lah. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, bisa, bisa, bisa. Mana Baryonyx, ya? Baryonyx, where are you? Oh, my God. Oh, ini dia, guys. Oke, nice, 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 nice. Masih hidup. Hajar dia. Mantap. Tapi sayangnya aku udah nggak bisa ini, guys. Udah nggak bisa bernapas lama lagi di dalam air. Bentar, ya. Tapi ini goanya cukup. Ini kok, guys. Di atasnya masih ada napas-napas dikit, guys. Masih bisa napas-napas dikit. Iya nggak sih? Ada anak belut lagi di situ. Emang ada-ada aja ini. Oh, my God. Open cave. No! No! No. No, please, no. No, please, no. Cabut aja, guys. Kita nggak punya napas yang cukup, guys. Untuk terus bergelut di sini. Kita harus naik ke atas. Dijagain lagi sama Karkinos. Apa sih ini? Kenapa Karkinos selalu berjaga di depan kayak gitu? Oke. Kita sampai ke di artifaknya. Let's go! Artifak of the Shadow. Wah, sumpah, guys. Ini menegangkan banget. Ini goa, ya. Sumpah. Akhirnya kita sampai, guys. Artifak of the Shadow. Here we go. Nice. Let's go! Kita cabut aja dari goa. Truck butuk ini, guys. Ngeri, ngeri, guys. Ini terlalu mengerikan goa ini, guys. Banyak banget mahluk halusnya. Ini kayaknya bakal aku skip-skip aja deh, guys. Wuh, lihat, guys. Ini ada Kodok dan juga Diplokaulus. Let's go, guys. Teteran pulang, guys. Duh, di sini terlalu mengerikan. Banyak mahluk-mahhluk halus. Lalu lagi jalannya, lain juga. Ah! Oh my god. Aduh, guys. Oke, guys. Kita harus ke atas sana, guys. Kalau gitu, kita pakai ini aja. Pakai yiling aja. Oh iya, jangan lupa diambil, guys. Lumayan nih drop-dropannya, guys. Gila, banyak oli, angler gel. Ini, ini, ini. Wuh, nice. Lalu kita ganti yiling lagi. Gila sih ini goa ini, guys. Goa penyiksaan ini. Kalau kalian nggak prepare ke goa ini, bener-bener dilumat habis, guys. Oke, apakah ada something-something? Sabar, jangan langsung keluar dulu, guys. Ini kalau kita mau ke belakang, langsung keluar, tuh. Nah, ke sana, tuh. Tapi aku butuh. Aku butuh loot drop! Jangan-jangan kelewatan lagi ya, gara-gara kita panik tadi, guys. Oke, enak banget pakai yiling, guys. Mau keluar ke pintu keluar, langsung tinggal loncat aja. Nah, saatnya ganti Beryonics, guys. Oke, kita udah sampai di safe zone. Let's go, kita pulang. Sampai atas nggak nih, guys? Oksigenku, guys. Oh no, this is not good, guys. Ayo. Ayo. Kalau mati di sini kan lucu, ya, guys. Masa udah mau menang, udah mau keluar, tapi malah mati. No, ayo Beryonics. Napasku udah mau habis. Buruan sampai atas Beryonics. Oke, guys. Kita berhasil mendapatkan Artifak of the Shadow. Nice, nice, nice. Kita keluar dengan selamat berkat Beryonics, guys. Kalau kita nggak taming Beryonics, guys, aku nggak tahu apa yang terjadi, guys. Sudah jelas, kita bakalan rungkat dan dikirim pulang ke rumah, guys. Oke, guys. We are home. Akhirnya kita punya 2 Artifak, tapi juga belum ketemu yang namanya Obsidian, ya. Kalau kalian tahu lokasi pasti Obsidian, guys. Tolong bantuin, guys. Coba kalian tulis di kolom komentar, guys, ya. Oke lah, teman-teman semuanya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, guys. Aku bakalan ngurusin mutasi-mutasi ini. Siapa tahu aku dapat mutasi damage atau nggak HP. Ya kan, lumayan. Walaupun kita belum punya mutator. Oh, ya, teman-teman. Jangan lupa, guys, di-like videonya dan subscribe buat teman-teman yang baru join. Sampai ketemu lagi di next Ebonation video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax